BDS Rih. Si itu ah! Jati! Balom Jawa ini jati co**! Mate! Ingat kata kut orang 2, lebih baik menjaga semuanya, dan hebat kuasa. Jadi boleh kenalan dulu lah, sama siapa? Bapak satu ini? Hahaha! Tapi udah siap ya? Siap! Di atas ya? Oke? Di atas ya? Ini kan Arjuno tutup. Plan B nya kita itu ke camping-camping, tapi ada hidup aslinya. Harusnya karena kita ke Arjuno jadi. Karena cuaca, ya apa? Emang kita gak bisa, kegiatan di Arjuno kayaknya dipindah. Ingat kata kut orang 2, lebih baik menjaga evakuasi. Ya betul, lebih baik menjaga evakuasi. Ya kalau emang gak bisa ke Arjuno, kayaknya ke ini aja, ya di Venyo atau di mana? Mana yang kita ngurcana? Bapak! Ah di Sumburi Gondok, Laka Wangi. Sumburi Gondok. Sumburi Gondok. Di situ lah ya. Sumburi Gondok di mana? Tempatnya Sumburi Gondok. Umi Aji. Itu siapa minum? Oke. Enam mas! Siap. Enam! Ini apa? Ini di syuting. Masuk si ini. Ini di syuting. Lagi ke syut. Lagi ke syut. Lagi ke syut. Ini di situ aja. Tapi tetap ada konten edukasi yang diakan. Tapi, tetap ini berarti, apa namanya? Kita tetap berkegiatan di ketinggian. Ketinggian. Sumber Gondok Bumi Aji itu 1.400an. Kemarin aku survei sana, ketemu perangkat desanya. Perangkat desa dan oke. Karena di sana memang desa potensinya ada. Kopi, sudah IRT. Sumber Gondok juga ingin, Pak Dio. 1.400 kan? Ingin. Ingin. 1.400 Kak. Bawanya penanggungan. Berarti kita tetap ngasih edukasi ke teman-teman. Sama kegiatan yang kalau lihat Juno. Kita cek. Kita ganti. Ya. Oke. Ini kira-kira dari sini ke Super Gondok ini butuh berapa waktu? Super Gondok ini kalau tanpa tol. Ya lewat tol itu mungkin 2 jam setengah. Saat macet-macetnya itu. Jauh lah 2 jam setengah. Jauh. Terus apa lagi? Ada manajemen pendagian. Manajemen pendagian penting buat teman-teman yang. Yang awalnya sering naik gunung. Mungkin dia kurang menata di awal. Agung. Banget. Kita siap-siapnya ya. Berarti jam setengah sebelas nih. Oke. Prima. Raffi Jumatan. Raffi Jumatan. Raffi Jumatan. Oke. Oke. Waktunya kita udah sampai di sesi penghujung. Tapi kita akan talk show langsung bersama masternya. Dimana manajemen pendagian. Pendagian. Jadi gue boleh kenalan dululah. Sama siapa bapak satu ini? Hahaha. Saya dengan mat. Halo. Bahasa Inggris namanya panggilnya Matt. 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 Keren. Keren. Tambah ke belakangnya. Keren. Hahaha. Ya bapak. Mat. Jangan bapak lah. Kita masih muda lah kayaknya. Kita kan. Mas Mat. Lebih muda dari saya. Cak Mat. Cak Mat aja ya. Biar kayak orang jualan bakso sebelah rumah saya tuh. Maksudnya manajemen pendagian itu sebenarnya gimana sih? Istilah harfiahnya. Harfiahnya ya? Harfiah. Kalau manajemen pendagian itu harfiahnya. Kita kan terus mengatur di awal. Apa yang harus disiapkan. Terus apa yang dibawa. Kenapa? Ketika nanti kita mau naik gunung. Atau kita mau kepergian. Ya pendagian kan naik gunung. Tidak ada lupa sama tidak ada yang kurang-kurang. Jadi kalau memang ada kekurangan. Tapi kita lupa. Berarti kan ada yang miss di pendagian. Berarti mulai dari non teknis sampai teknis itu udah dijelaskan semua untuk manajemen pendagian yang seberang. Harusnya seperti itu. Non teknis sama teknis. Kita siapkan semua di awal. Meminimalisir. Hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Kalau non teknisnya apa aja jajaman yang non teknisnya? Kalau kita sebelum berantar nih. Non teknis itu seperti kita mengingatkan perlengkapan biasanya. Perlengkapan apa aja sih yang harus dibawa. Ini kan juga masuk ke manajemen pendagian sebenarnya. Karena orang kalau mau naik gunung tapi gak bawa jaket. Gak masuk akal dong. Kecuali kita mau ke hotel atau mau ke mall. Gak bawa jaket gak masalah. Kalau perlengkapan ya. Minimal perlengkapan ya. Perlengkapan yang harus dibawa nih. Yang pertama tuh kalau kita di gunung. Kita harus bawa yang namanya tas. Ini tas yang kayak kalian pakai nih. Ada tas carrier. Lengkap motor tas. Light bag ya kan. Terus lain tas itu nanti juga ada. Perlengkapan sehari-hari. Pergerakan. Kita kan bisa bergerak. Dari pos 1, pos 2, pos 3 selanjutnya. Ini harus bawa juga. Karena sudah berbeda. Perlengkapan pergerakan sama pakaian ganti. Nah kalau sudah ada pakaian ganti. Berarti kan minimal bawa 2 piece. Atau lebih sesuai kebutuhan sebenarnya. Perlengkapan. Setelah perlengkapan itu. Nanti ada namanya juga. Perlengkapan tidur. Perlengkapan tidur kayak. Kok namanya. Kalau orang bilang itu kantong. Tidur sih. Tapi istilahnya kalau di teman-teman pedagian. Sedih baik. Oh sedih baik. Sedih baik. Terus nanti juga ada matras juga. Ya. Nanti juga ada yang namanya. Kalau teman-teman bisa bawa bantal. Dia bawa. Kalau tidak butuh. Ya tidak usah bawa. Sesuai kebutuhan. Setelah perlengkapan tidur. Ya. Masa kita gak bawa rumah tidur. Oh iya. Wah betul. Tenda. Kadang teman-teman lupa bawa tenda. Wah iya itu. Dikira gunung semudah itu. Kadang bawa tenda. Cuma kadang lupa bawa tenda. Jadi guyonan akhirnya di atas. Terus kalau sumpamanya ya. Misalnya kita mau naik gunung gitu kan. Harus nge-pack-nge-packin barang. Kayak yang tadi itu kan. Nah itu biasanya ada gitu kan. Ini temanku tuh kayak ngeluh. Dia suka naik gunung. Terus unggung itu sakit banget katanya. Setelah sampai gitu. Puncak kenikmatan. Sampai ketempat kan. Oh iya iya. Sampai ketempatnya ya. Kan seneng kan kalau udah kayak. Camping crowd. Enggak. Berarti kan maksudnya sih. Dari sini kan. Gimana sih caranya naruh barang ya. Bener gitu kan. Oh iya. Untukannya penting juga. Daripada ada yang enggak. Bukan penting sih sebenarnya. Enggak penting. Seliu. Penting banget. Kalau pentingnya enggak tapi penting banget. Yang pertama itu kalau kita naruh. Packing atau naruh barang. Di tas itu kan. Kita perhatikan nih. Tasnya ini cukup berapa liter. Ada yang 30, 40, 50, sampai 100. Kalau emang tasnya kapasitas besar. Kalau emang kamu kejatah. Atau kebagian bawah tenda. Atau logistik. Oke lah. Kita bicara tentang yang pribadi aja dulu ya. Tenda itu. Kebutuhan pribadi cuma dibagi tim. Tenda ini harusnya di paling bawah. Kenapa harus di paling bawah? Karena tenda kan selama perjalanan. Gak digunakan nih. Kita jalan di pos 1, pos 2, pos 3. Gak pakai tenda. Jadi taruh barang yang tidak digunakan. Yang tidak digunakan. Paling bawah. Setelah tenda. Nanti kita bisa susun dengan pakaian ganti. Kita ganti yang untuk tidur sebenarnya. Ini terpaling bawah. Karena kan digunakannya untuk. Bubuk. Untuk bubuk. Untuk tidur ya kan. Ada penonton bayaran Cak Mat kita. Woy. Itu siapa yang tempat penonton bayaran Cak Mat kita? Aduh. Terus setelah itu. Kita kan bawa pelengkapan minum. Pelengkapan makan. Logistik. Nah. Baru disusun sama logistik. Kenapa logistik itu ada di tengah-tengah. Bukan ada di bawah. Karena beban paling berat itu harusnya ditunggu sama buku. Hmm. Dan nanti bebannya gak disini aja. Tapi disini. Nah. Setelah itu. Ketika sudah ada air. Kita terpikir-pikirnya. Untuk menemani. Apa? Menyeimbangkan beban juga sebenarnya. Kemudian yang paling atas. Kalau kita naik gunung kan minimal. Mau jas hujan standarnya. Mau hujan mau enggak. Mau jas hujan. In case ya jaga-jaga. Kenapa jas hujan ada di paling atas? Karena kan darurat. Ketika kita hujan. Kita gak blue. Bongkar. Bongkar paling bawah. Oh jas hujan di atas. Terus ada headlamp. Headlamp ini kan penerangan. Kenapa selalu di atas? Tiba-tiba kabut. Tahan umpamanya kan. Gak keliatan nih jarak 1-2 meter. Oh. Headlamp ada di atas. Nah. Kita ambil aja. Itu fungsinya. Jadi. Beban yang berat itu. Biasanya kalau temen muris. Dia mungkin taruh bebannya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Pinjang. Bagus aja. Tapi lebih beban lagi kalau kita masih punya hutang. Terus kita gunung ya. Lupa ini. Lupa ini. Lupa ini. Iya itu bahaya itu. Ada dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Halo sahabat tapres. Hutan ada. Eh. Di sini. Saya menjelaskan tentang. Manajemen menu ya. Jadi kenapa. Ketika. Temen-temen. Mau mendaki gunung. Atau. Sedang dalam rombongan. Mungkin. Membawa. Ke sebuah destinasi. Atau ke sebuah gunung. Dibutukannya manajemen menu. Kenapa sih. Kau butuh manajemen menu. Agar ketika temen-temen naik gunung. Menu itu bisa diatur. Kapan kita harus makan pagi. Kapan kita harus makan siang. Terus. Kapan kita juga harus makan malam. Dan di manajemen sendiri. Ini. Untuk bungkus. Atau pembagiannya. Itu dipisah dari awal. Jadi. Ketika kita mau berangkat. Ini udah dipisah nih. Yang A. Atau kita bungkus dengan plastik berbeda biasanya. Jadi. Untuk pagi. Kita bungkus dengan warna hijau. Terus. Untuk siang. Kita juga bungkus dengan warna kuning. Dan untuk malam. Kita bungkus dengan merah. Kenapa kita pisah dengan warnanya. Agar itu bisa memudahkan. Ketika kita berada di gunung. Mana nih. Yang untuk makan pagi. Mana yang untuk makan siang. Terus dari mana untuk makan malam. Jadi. Ketika berada di gunung. Teman-teman sedang sama tim. Atau sedang membawa tamu. Itu tidak bingung. Ketika mau masak. Karena sudah ada manajemennya sendiri. Terus kita juga mengatur. Kita mau makan apa. Pagi makan apa. Kita harus atur. Kalau memang itu menu nya udah detail. Kita harus juga. Merinci. Apa sih kebutuhannya dari satu menu itu. Jadi. Ketika sudah ada dalam satu menu. Itu dipisah dengan satu menu. Masuk ke satu menu lagi. Kita udah pisah satu menu lagi nya. Jadi. Masih juga gak bingung. Dan bisa lebih efisien sih sebenarnya. Kenapa mendaki gunung itu. Butuh manajemen ya. Itu fungsinya. Kita agar bisa mengatur. Apa yang harus kita atur di gunung. Jangan lupa dengan manajemen menu ya. Ketika. Ketika. Teman-teman. Mendaki gunung. Baik. Sendiri. Berdua. Bertiga. Atau berkelompok. Karena. Pentingnya menu itu juga. Menjadi tolak ukur kita. Ketika. Ketika kita bergerak. Ya. Kita kan juga butuh kalori ya kan. Kita juga butuh tenaga. Kita juga butuh makan enak. Makan enak. Itu kalau di gunung. Bisa kita. Oh boyo. Sehat dulu loh. Itu sehat sih. Senang lah. Ya senang-senang. Terima kasih untuk. Waktunya. Karena saya masih berbagi tentang manajemen. Jadi. Setelah lagi. Saya akan berbagi tentang manajemen lainnya. Sahabat Afes. Aider. At Fedronesia. Halo. Oke. Teman-teman. Jadi. Sekarang kita sudah sampai di pos terakhir. Sebenarnya bukan pos terakhir sih. Ini titik terakhir sebelum kita ke pos terakhir. Harusnya. Di rencana awal. Kita bisa sampai di pos terakhir itu sebelum jam 3. Ini jarak dari sini masih kurang lebih 1 jam setengah. Ya. Kita akan juga punya. Kelebihan sama kelemah-kelemah selama di jalan. Karena sesuai rencana kita di awal. Ya. Normalnya. Kita sampai di pos selanjutnya. Rencana. Kita nafas dulu sebentar. Atur langkah. Terus kita lanjutkan lagi di jalanan. Tetap berirama. Seiringan ya. Kalau ada yang capek silahkan bilang. Karena. Kita akan saling menurut sesuatu ya. Ada yang mau tanyakan. Enggak. Tadi kata yang mau nanya. Enggak. Oh yaudah. Berarti kita lanjutlah jalan ya. Iya. Ayo jalan ya. Ayo jalan ya. kayaknya terkenal banget gitu ya itu bisa ya, buat jasa-jasa gitu kan ya kan, kenapa kok misalnya? nanti kita bicara gini ya, di luar pohon pohon, di luar bentan gitu kan cimara, bukan cimang aja lu, leponok duenya langsung jadi cimang bro, kuro monok kan dipelasai tau sih oh iya 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 boleh oke segitu aja, ya kan itu sangat bermanfaat ya, kayaknya buat kita yang pemula kayak gini kan pemula pendaki muka lama apalagi kredis kan baru nih pertama kali first impression jadi kita kasih tips and trick dari sang ahlinya Matt Tommy terimakasih sama terimakasih abis ini kan ada menyatu sama ini lagi mau bertambah lagi nih, kita mau tinggal dulu ya siap, terima kasih banyak waktunya, kita lanjut lagi saksikan lanjut lagi hari ini kita pulang dan kita harus trekking sekitar satu jam jadi, ya biasa gak kecaya trekking hehehe gak kecaya trekking itu adalah pantai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih